Halo guys, welcome back to my channel Di video kali ini aku mau kasih kalian resep Bagaimana cara memasak Chinese food Jadi kali ini aku mau Masak cumi sama paprika Jadi kayak aku tumis gitu guys Ini enak dan simple banget Bikinnya, gak usah repot Jadi Ayo kita eksekusi Pertama, aku butuh paprika Jadi paprika udah dicuci Lalu kita potong-potong kayak gini Mau bentuk kayak gimana potongnya Itu terserah harian ya Terserah kalian mau gimana Lalu aku siapkan cabai merah Itu bisa dipotong-potong Kalau mau pedas kalian bisa Kasih yang agak banyakan sedikit Dipotong-potong aja guys Lalu disini ada bawang putih Bawang putihnya tinggal dikeprak biasa aja Setelah itu Aku buang dulu kulitnya Lalu Bawang putihnya aku mau Cincang guys, kayak dipotong-potong Gak salah aja gitu, yang penting dipotong Setelah bawang putih selesai Disini ada jahe Jahenya dipotong juga Dislice-slice Dipotong kecil-kecil Biar nanti si cuminya gak terlalu amis Tadaa Udah jadi guys Jadi Ini bahan-bahannya Bumbunya Lalu kita panaskan air Sampai mendidih Aku sudah siapin cumi yang udah dipotong-potong Kalau sudah mendidih Cuminya dimasukkan Tunggu beberapa saat Sekitar 5 menit 5 menit lah 5 menit kurang lebih Kalau kelamaan nanti Cuminya bisa keras Jadi gak usah lama-lama ya Sekira 5 menit aja Lalu diangkat Taruh di piring Kita sisikan guys Lalu disini Aku panaskan minyak Kasih minyak secukupnya Lalu masukkan Jahe tadi Bawang putih Dan cabai merah Ditumi Sampai Baunya harum Dan bawangnya Jadi kayak Coklat-coklatan Lalu cuminya dimasukkan guys Tadi yang udah direbus tadi Aku rebus cumi Karena aku gak mau Nanti waktu ditumis kayak gini Kayak keluar putih-putihnya gitu guys Ditumis terus Sampai cuminya itu Kayak bau Kayak kegoreng gitu guys Kamu Kalian ngertikan maksud aku gimana Kayak yang udah digoreng gitu Setelah itu Kita masukkan Paprikanya Kasih Garam Kasih gula sedikit Kasih penyedap rasa Dan ini tuh Saus tiram guys Setelah itu Tunggu sampai Bener-bener mateng Si paprikanya Jadi gak terlalu keras Jangan lupa disini Dikasih air Sedikit aja Air Air biasa ya guys Maksudnya air yang Untuk kita minum Biar gak gosong Jadi kita kasih air sedikit Setelah selesai Diangkat guys Diangkat seperti ini Sudah matang guys Aku mau cobain dulu ya Satu Rasanya bener-bener enak Anak juga bisa makan guys Jadi gak takut kepedesan Atau terlalu pedas Silahkan coba di rumah See you next video selamat menikmati